assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi dengan saya disini di channel ikut channel motovlog tentunya hari ini saya ada di desa bubaha paguyaman pantai lagi lagi habis peregangan sebentar Sekarang ini saya masih ada di depan polsek paguyaman pantai ya hari ini saya rencana mau ke desa olibu lagi hahaha Aduh saya baru dengar desa olibu saja saya udah ya Allah jauh sekali kesana itu guys semoga kondisi jalannya udah bagus karena kunjungan jalan pertama di desa olibu kan musim hujan Hai jalannya parah ini udah Hai berapa hari enggak turun hujan semoga kondisi jalannya udah lumayan bagus ya sekarang kita lanjut lagi Hai kayaknya disini ada kegiatan vaksin massal ya vaksin massal vaksin gratis yang penting vaksin Oh iyo vaksin dorang Hai perjalanan ke desa olibu jika kita start dari bubaha perkiraan saya sekitar satu jam perjalanan ya ini sekarang sudah jam 10 lewat 13 menit jadi kita lanjut cus hai 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 sebenarnya untuk ke desa olibu juga itu ada akses lain ya teman-teman infonya bisa juga menyeberang dengan perahu kecil Hai tapi kayaknya Hai saya takut sih hahaha Hai tidak bisa berenang cuy Hai dan lagi jika udah sampai di sana eh nggak ada lagi kendaraan yang bisa saya pakai jadi lebih baik kita pakai motor aja tadi saya start dari kota Gorontalo itu jam 8 pagi jam 8 tank ya dan sekarang udah jam 10 berarti ada sekitar 2 jam perjalanan untuk tiba di desa bubaa sendiri kemudian kita lewat beberapa kampung lagi pertama ada desa Lito kemudian saya lupa lagi nama desanya pokoknya yang paling ujung itu desa olibu cuy Hai nih cuaca agak cerah bukan agak cerah sih panas membara ini jalanan disini sunyi anjir ya di sini kan masih mulus nanti di depan sana kita lihat kondisi jalannya hahaha tapi tadi pas mau kesini saya lihat ada damtrak ya mobil-mobil truk mereka angkut batu semoga saja itu untuk proyek perbaikan jalan di desa olibu guys Oh by the way buat kalian penonton setiap channel ini saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah melakukan waktu untuk menonton buat teman-teman yang baru menonton channel ini jangan lupa di like share dan di subscribe ya agar channel ini bisa sedikit berkembang kita gaspol sedikit ya soalnya saya buru-buru bukan buru-buru sih kejar waktu dikejar waktu Hai aduh semakhir bulan begini Kong so over you 25 hari semenunggak 25 hari teusman disana itu tunggu dana tunggu dana tunggu dana peway kongpe jauh deh perumapak tidak ada sinyal lagi uh oke ini truk yang tadi saya bilang diangkut batu material ya Allah mudah-mudahan ini jalan di olibu dia suka sebaik Oh kayaknya ke desa olibu ini cuy orang babelok ke kiri yuk orang liat Jo oh iya betul-betul dia so taruh deso taruh deso taruh deso taruh batu semua disini habis ini dia sama aspar kayaknya ambil hanya ini proyek desa deh tingkat tahu juga sih kalau proyek desa atau proyek provinsi atau prof eh bisa juga proyek dari Kabupaten Bolemo Wih Usman obatannya alamat dia berhenti kasanga di ujung sana jangpapele jalan opatudak dulu lahutek Usman bohe mohon gulito dah lalu eh maring anak ikut kita kita tahu ada pejalan alhamdulillah akhirnya ya Allah pemerintah sadar dan mulai ada tanda-tanda pembangunan butuh waktu berapa tahun ya untuk menyadarkan pemerintah nah begitu oh ini jembatan lagi mau dikasih lebar ini disini jalannya tidak terlalu parah sih yang parah itu nanti di desa olibunya cuy nah kalau ke kanan kan kita ke desa Lito oh hari pasar jadi kita ke kiri wuih mantap 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 udah ada tanda-tanda ya tanda-tanda begitulah oh boleh 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 kita pedoa dikabulkan sabar paling 6 bulan setau 6 dan so bagus dp jalan aduh wangnya ini kalau hujan ini longsor ini apalagi di ujung sana eh mau dimulai pemandangan liha joh enggak itu di depan itu di bawah katanya itu untuk jalur penyeberangan ya di sebelah sana itu di bukit hidup di atas itu di tinggali oleh para transmigran dari pulau Jawa katanya kok berhenti sadik hidup asik ini kondisi jalan seperti ini perjalanannya lama cuy tapi jika udah di asfal saya rasa hanya sekitar 20 menit sih perjalanan ya semoga saja belum turun hujan ya karena kalau hujan saya yakin pasti pengerjaan proyeknya akan tertunda iya 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 iyalah tertunda karena pasti becek cuy ganteng oke bisa kita lihat ya sepanjang jalan ini sampai di depan di atas gunung sana ini udah di di ratakan ya jalannya dan di depan sana itu udah ada alat berat semoga bisa cepat selesai pengerjaan jalan di sini karena salah satu faktor perekonomian sebuah desa itu bisa maju salah satunya jadi kalau misalnya jalur transportasinya kurang bagus itu akses keluar masuk desa itu akan terhambat ya apalagi jika sebuah desa memiliki pasar tradisional jadi otomatis para penjual itu kan terhambat untuk masuk ke desa tersebut nah sebaliknya apabila jalur transportasinya udah bagus itu akses keluar masuk desa itu udah makin lancar cuy nah para penjual atau pedagang yang dari luar kampung ini pun mereka bisa jualan di pasar di kampung ini nah akhirnya kan perputaran ekonominya lebih bagus lagi begitu menurut saya asik serupa pengamat kita eh mantap-mantap mantap pemerintah oke teman-teman sekian dulu video kali ini karena saya mau menikmati jalan yang mau diperbaiki saking senangnya gitu loh akhirnya udah ada tanda-tanda pembangunan oke ya teman-teman terima kasih banyak kalian sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di like share dan di subscribe terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax